Wah, kamu akhirnya membeli komputer baru, tapi sayangnya tidak ada tempat lagi untuk komputer lamamu di rumah. Kamu memang bisa menjualnya, tapi ada banyak cara yang lebih menarik untuk menggunakan laptop atau PC bekasmu. Ubah menjadi server rumah. Alih-alih menyimpan semua file di hard drive komputer baru, kamu bisa membuat grup rumahan dan menghubungkan semua perangkatmu dalam satu jaringan. Kemudian, bagi drive komputer bekasmu ke seluruh jaringan dan semua orang di rumahmu akan bisa melihat dan menggunakan file yang tersimpan di sana, serta berbagi file mereka sendiri. Ini akan sangat berguna kalau anggota keluargamu memiliki perangkat berkapasitas penyimpanan kecil. Dengan begini, mereka selalu bisa menyimpan file baru di penyimpanan bersama ini. Jadikan kamera pengintai Kalau keamanan di rumahmu kurang terjaga atau kamu ingin tahu apa yang terjadi di dalam rumah saat kamu pergi, manfaatkan laptop bekasmu dengan software kamera pengawas. Untuk penggunaan lokal, biasanya gratis, jadi kamu bisa menggunakannya, misalnya untuk memonitor bayi atau sebagai kamera luar ruangan untuk melihat siapa yang memanggilmu. Mungkin bentuknya agak aneh jika kamu menggantung laptop ini di luar pintu, jadi kamu mungkin ingin mengutakatingnya sedikit dan mengeluarkan kameranya terlebih dahulu. Namun, kamu tetap bisa membayar biaya lebih yang masih wajar agar bisa mendapatkan notifikasi jika ada kegiatan mencurigakan di rumahmu saat kamu pergi. Dengan bantuan perangkat lunak gratis, kamu bisa menggunakan komputer bekas untuk streaming video atau menonton TV, mendengarkan musik, mengunduh film dan lagu, serta masih banyak lagi. Cukup install sejumlah aplikasi ringan, sambungkan PC atau laptop bekasmu ke jaringan rumah, dan gunakan dari perangkat lain di rumahmu. Gantung di dinding Yang satu ini butuh keterampilan teknis, tapi ada banyak tutorial di internet, jadi pasti akan mudah. Mungkin, kamu tak butuh TV baru untuk menonton video di internet jika punya monitor bekas. Tinggal pasang di dinding dapur misalnya, agar kamu selalu bisa menonton acara TV atau channel YouTube favoritmu. Atau hanya mendengarkan musik? Ini sangat cocok dengan trik pusat media yang sebelumnya ku bahas. Jadikan bingkai foto digital Bingkai foto digital mungkin lumayan mahal, jadi tidak ada salahnya membuat DIY. Kamu perlu membongkar perangkat bekasmu, tapi tenang, tos sudah tidak terpakai lagi. Taruh layarnya ke bingkai pilihanmu, sembunyikan jeruan laptopmu di belakangnya, dan nyalakan software bingkai digital yang tersedia di internet. Rakit pos game retro Komputer bekasmu mungkin lambat, tapi masih bagus untuk memainkan game jadul. Tidak terlalu rumit kok membuatnya, cukup install sistem operasi baru. Beli gamepad untukmu dan teman atau keluargamu, beli game jadul, dan selamat bermain! Ubah laptopmu menjadi tablet Kalau kamu punya banyak waktu, luangkanlah untuk membongkar laptop bekasmu dan membuat DIY tablet canggih. Kamu harus melakukan banyak penyesuaian, termasuk mengganti layar bawaan dengan layar sentuh, tapi hasilnya sepadan dengan usahamu. Cari tutorial di internet, pilih yang paling kamu suka, beli sejumlah suku cadang, dan mulailah merakit. Buat server jaringan jarak jauh Komputer lama bisa menjadi tempat yang baik untuk berbagi file dengan orang lain di internet. Kamu bisa membuat situs web dan menggunakan PC-mu sebagai servernya, atau membuat server FTP. Bentuknya akan simpel, tapi tetap berfungsi dengan baik untuk berbagi file. Menggunakan struktur seperti itu lebih aman daripada mengirim file lewat messenger, dan mungkin lebih nyaman karena kamu selalu punya akses ke sana. Bereksperimen dengan OS berbeda Meski nyaman dipakai, Windows atau iOS memakan banyak daya komputasi. Jadi, kamu bisa mencoba sistem operasi baru untuk membandingkan mana yang lebih cocok untukmu. Linux misalnya adalah opsi yang bagus untuk mengubah mesin bekasmu menjadi perangkat dengan booting cepat, yang bisa kamu gunakan lagi untuk bekerja atau sebagai hiburan. Ada juga Chrome OS yang sedang dikembangkan dan patut dicoba. Aku tidak menyarankanmu bereksperimen dengan komputer utama, tapi komputer bekasmu sangat cocok untuk percobaan semacam ini, karena kamu juga tidak terlalu membutuhkannya lagi. Buatlah monitor kedua Saat laptop atau PC-mu rusak, biasanya monitornya masih berfungsi, jadi bisa digunakan untuk menunjang kerja atau bermain game. Untuk PC desktop, super mudah. Cukup pasang monitor lamamu ke sistem yang baru. Untuk laptop, ini agak lebih rumit, kamu harus melepas tutupnya dan menyambungkannya lagi. Tapi sebenarnya tak serumit bayanganmu, kamu juga bisa memasang DIY perangkat keras komputasi padanya, seperti Raspberry Pi, dan membuat perangkat buatan tangan baru. Buat proyektor seharga Rp70.000 Jaraknya tidak akan terlalu jauh, tapi tampilannya masih keren. Kamu butuh laptop yang masih berfungsi dengan kecerahan layar yang disetel sampai maksimal, kotak kardus untuk tempat menaruhnya, lensa Fresnel, kamu bisa membelinya di internet seharga beberapa ribu rupiah, dan lakban. Singkatnya, potong bagian luar satu sisi kotak, taruh lensa di dalamnya dengan bagian rata menghadap luar, dan rekatkan ke kotak. Karena lensanya membuat gambar yang diproyeksikan terbalik secara horizontal dan vertikal, kamu harus membalikkan laptopmu. Gunting saja sisi kotak yang berlawanan, lalu pasang laptop dengan keyboard tergeletak di atas kotak. Membuat router darurat Jika routermu tiba-tiba rusak, tanpa hotspot Wi-Fi, kamu pasti mati kutu. Kamu harus menghubungkan semua perangkat ke dalam satu jaringan rumah, dan di pengaturan laptop bekasmu, pilihlah sebagai hotspot. Jangan lupa menghubungkannya ke kabel One agar berfungsi dengan baik. Putar kaset DVD atau Blu-ray Aku tahu, sekarang kita bisa streaming video kapan saja. Tapi untuk kamu yang suka mengumpulkan salinan fisik film favorit, mungkin ingin menggunakan laptop atau PC bekas ini sebagai pemutar DVD atau Blu-ray cadangan. Sebagian besar laptop memiliki pemutar CD yang bisa memainkannya, jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah membeli sistem akustik yang bagus karena suara dari laptop biasanya kurang jernih. Gunakan di jalan Belilah kabel untuk menghubungkan laptop lama ke mobil, dan kamu bisa membuat komputer mobil sendiri. Kamu bisa menggunakannya untuk mendengarkan musik dan podcast, atau menaruhnya di belakang sebagai sistem hiburan untuk penumpang atau anakmu. Jika gadgetmu adalah netbook kecil, kamu pun bisa menggunakannya sebagai perangkat navigasi GPS, andai layar ponsel pintarmu terlalu kecil. Berikan kepada anggota keluarga yang agak gaptek. Supaya mereka tambah pusing? Tidak, aku bercanda. Orang-orang tua seringkali kesulitan memahami teknologi, dan jika kamu punya nenek atau kakek yang sering menelponmu setiap kali membutuhkan bantuan soal komputer, kamu bisa menginstall Windows baru pada perangkat lamamu, mengatur family access, dan berikan kepada mereka. Dengan begini, kamu bisa langsung membantu mereka dengan mengakses pengaturan perangkat mereka dari laptop bekasmu via internet, untuk membatasi penggunaan atau penginstalan aplikasi tertentu, dan masih banyak lagi. Gunakan daya komputasinya untuk fungsi lain. Kamu mungkin pernah mendengar tentang Scythe at Home, yakni eksperimen ilmiah di UC Berkeley, yang didedikasikan untuk mencari kecerdasan luar angkasa, karena tidak banyak yang ditemukan di bumi. Kamu bisa turut serta dengan membuat akun di sana, dan menghubungkan komputer bekasmu ke jaringan di seluruh dunia, untuk membantu tujuan mereka. Saat kamu memasang program gratis darinya, komputermu akan mulai mengunduh dan menganalisis data dari teleskop. Siapa tahu, mungkin laptop bekasmu bisa membantu ilmuwan menemukan alien. Selamatkan bagian-bagiannya. Jika tidak ada yang tersisa dan perangkatmu rusak untuk selamanya, atau sudah usang, jangan dibuang begitu saja. Beberapa bagiannya mungkin masih berfungsi dan juga berguna. Jika suka DIY, kamu bisa menganibakannya di perangkat lain, dan jika tidak, alat tersebut masih bisa dijual. Lihat harganya di e-commerce, dan kamu mungkin akan terkejut akan hasilnya. Aku baru ingat, kalau kamu punya PC desktop yang sudah rusak, cobalah rakit PC-mu sendiri. Membeli suku cadang baru biasanya jauh lebih murah, daripada merakit PC baru dari nol. Semoga beruntung ya!